Pemirsa asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia, APPSI yang berkontekakan para gubernur seluruh Indonesia menggelar bakernas di kota Padang, Sumatera Barat. Dalam pertemuan ini, para gubernur meminta naik gaji. Memang seberapa besar gaji gubernur pada saat ini sampai APPSI membandingkan gaji mereka dengan para legislator DPRD provinsi. Kita akan melihat faktanya dalam segmen Fact Check bersama dengan Dade Salampesi di Newsroom Metro TV. Dade, silakan dengan informasinya. Ya, Kevin Egan, kalau bicara soal gaji memang relatif sensitif, tapi nyatanya gaji gubernur ini nggak kecil-kecil banget kok. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan gaji Anda pemirsa misalnya, atau gaji wartawan dan pekerja media lainnya yang nggak besar-besar banget. Well, bukan kali ini saja sebenarnya para gubernur menyinggung ingin naik gaji secara satu persatu. Memang beberapa waktu terakhir sejumlah gubernur ingin naik gaji begitu. Dan dalam momen yang terakhir di Padang, Sumatera Barat, gubernur dalam hal ini APPSI yang diwakili APPSI mengungkapkan hasratnya untuk naik gaji. Ini diungkapkan oleh ketua APPSI yang juga sekaligus gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola yang menyebutkan bahwa satu materi bahasan kami di APPSI selain banyak materi, ternyata mereka juga membahas perlunya kenaikan gaji untuk gubernur saya Longki Janggola dan provinsi dengan APBD yang tidak terlalu besar, ini mencontohkan Sulawesi Tengah, gaji anggota DPRD-nya bisa mencapai 70 juta. Itu masih ditambah dengan berbagai tunjangan lainnya. Artinya di sini tersirat ada iri-irian antara eksekutif daerah dan juga legislatif di daerah. Karena di sini gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola dengan atribusinya sebagai ketua APPSI membandingkan antara gaji dia sebagai gubernur dengan gaji anggota DPRD provinsinya di Sulawesi Tengah. Sebenarnya berapa sih pemirsa gaji para gubernur di Indonesia? Di Indonesia ada 34 provinsi tapi di sini saya akan melihat beberapa provinsi saja untuk gaji pokok nilai besarannya tetap. Yaitu berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 68 tahun 2001 maka gaji pokok gubernur atau kepala daerah tingkat 1 3 juta rupiah ditambah dengan tunjangan jabatan ada 5,4 juta rupiah. Sehingga untuk gaji pokok gubernur di seluruh Indonesia berlaku sama yaitu 8,4 juta rupiah. Tapi untuk wakil gubernur ada 2,4 juta rupiah ditambah tunjangan jabatan 4,32 juta rupiah. Sehingga total gaji wakil gubernur 6,7 juta rupiah. Antara gubernur dan wakil gubernur untuk gaji pokok selisihnya ada 1,7 juta rupiah. Tapi ternyata pemirsa masih ada tunjangan lainnya yaitu tunjangan rumah dinas, kendaraan dinas, tunjangan lain, fasilitas protokoler dan lain-lain dan lain-lain tidak cuma itu. Selain ini selain gaji pokok ada yang namanya BPO yaitu biaya penunjang operasional. Jadi pemirsa BPO ini untuk tiap daerah tingkat 1 berbeda-beda. Ini tergantung dari besaran atau klasifikasi besaran pendapatan asli daerah atau PAD masing-masing daerah. Ada 2 daerah yang saya ambil yaitu DKI Jakarta dengan PAD tertinggi. Ini saya gunakan data 2017. Sementara untuk PAD 2017 yang terendah ada Sulawesi Barat. DKI Jakarta PADnya 41,48 triliun. Sementara Sulawesi Barat Rp299 miliar. Dan sesuai dengan aturan yang ada di peraturan pemerintah nomor 109, nomor 2000 tadi, maka dari PAD ini 0,15 persennya dialokasikan untuk BPO gubernur. Sehingga untuk DKI Jakarta ada Rp62,23 miliar per tahun. Sementara untuk Sulawesi Barat yang PADnya paling rendah di Indonesia pada 2017 bisa diperoleh Rp747,5 juta per tahun. BPO ini nanti dibagi untuk gubernur dan wakil gubernur berdasarkan proporsionalnya. Ada aturannya tersendiri pemirsa dan angka Rp62,23 miliar ini dibagi 12 bulan sehingga totalnya ada Rp5,2 miliar per bulannya untuk DKI Jakarta. Sementara untuk Sulawesi Barat misalnya yang terendah Rp547,5 juta ini dibagi 12 bulan sehingga ditemukan angka Rp62,3 juta per bulan. Lalu untuk apa saja alokasi BPO ini? Kita lihat bersama untuk pakaian dinas Bapak dan Ibu Gubernur. Untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu Gubernur agar bisa bertugas dengan baik. Untuk kebersihan rumah, untuk pemeliharaan kendaraan dinas, dapur rumah tangga, bahkan konsumsi tamu. Tapi ada catatannya pemirsa di sini BPO berbeda dengan tunjangan yang masuk ke kantong pribadi. Dan kalau ada sisa BPO akan kembali ke kas daerah pemirsa. Jadi pemirsa BPO ini berbeda dengan take home pay oleh Bapak Ibu Gubernur tadi. Dan ternyata pemirsa selain itu juga masih ada sejumlah keuntungan lainnya. Pemirsa, satu hal yang perlu dicatat adalah BPO ini penggunaannya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kita lihat yang terakhir adalah berapa total gaji gubernur sih pemirsa? Jadi rumusnya adalah gaji pokok gubernur ditambah BPO per bulannya sama dengan pendapatan gubernur. Untuk DKI Jakarta gaji pokoknya 8,4 juta rupiah ditambah 225 juta rupiah. Angka 225 juta rupiah ini diperoleh dari 2,7 miliar per tahun dibagi 12 sehingga gaji gubernur DKI Jakarta satu bulannya mencapai 233 juta rupiah plus 400 ribu rupiah. Well, ini untuk gaji wakil gubernur DKI Jakarta 217 juta rupiah per bulan. Apakah Anda cukup tercengang sampai sini? Dan pantesan banyak orang yang berebut untuk menjadi gubernur maupun anggota DPRD DKI Jakarta. Sebenarnya tidak salah untuk realistis soal uang karena Bapak Ibu Gubernur ini mereka bekerja profesional bukan bekerja amal begitu. Tapi yang penting yang disoroti oleh wakil Presiden Yusuf Kaleng juga berkunjung ke acara APPSI di Padang adalah pejabat negara kerja untuk memajukan bangsa. That's the point. Anda masyarakat yang masing-masing gubernur bisa menilai apakah gubernur Anda layak untuk naik gaji?